ya oke teman-teman semua buat yang ingin ganti komentator eFootball PES 2023 di PS3 pengaturannya ada di menu ekstra ya kita arahkan kisir ke kiri nah ini ekstra kemudian disini ada menu sistem setting oke kita klik aja sistem settingnya nah kemudian disini ada pilihan ya language setting nah disini ada pilihan komentari language nah disini pilih ya dari Inggris pilih yang checklist yang dibawahnya ya Nah ini kalau mempengen komentator bahasa Arab atau misalkan yang komentator satu lagi yang di atas ya dan kalau sudah keluar dari menu sistem setting nah itu itu sudah otomatis menyimpan ya pengaturannya dan teman-teman sekarang bisa coba ngomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Ya dan sekarang kompetitor sudah berubah ya Dan cara ini bisa teman-teman gunakan juga di bola match Baik itu beatbox maupun gembok ya Caranya itu sama Oke sekian saja video dari saya Semoga bermanfaat Silahkan dicoba Dan sampai ketemu di video tips PS Arena selanjutnya